Jauh dari harmoni keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti, kabar mengejutkan bertabur prihatin justru tengah mengguncang aktor senior Urip Arpan. Pernah jaya di tahun 80-an dan membintangnya lebih dari 50 film layar lebar, kini hidup Urip Arpan justru berbalik 180 derajat berbeda dari masa-masa kebilangnya sebagai artis. Di usianya yang kini mencapai 71 tahun, Urip Arpan tinggal di sebuah rumah peta kontrakan yang berada di gang sempit dengan kondisi sakit-sakitan, tak mampu berjalan tanpa bantuan. Tak ada fasilitas mewah, bahkan rumah kontrakan Urip pun minim perabot. Untuk hidup dan makan, kabarnya Urip bahkan kerap bergantung dari belas kasihan para tetangga sekitarnya. Apa yang terjadi dengan Urip Arpan? Kesaksian tetangga Arpan pun mengurai sebuah pengakuan yang mengejutkan. Urip Arpan Manis Ada Macem-macem Terus berobat-obat yang mahal 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 Sampai Tidak bayar sekarang ini Karena orang berkesian kali Paling terapi, pijit Itu kita sering nganterin kemarin, kalau pijit, yang namanya pengobatan alternatif dong ya. Dibodok pernah. Ya itu kan, ya kita berserah aja deh sama Allah deh, ya mendingan kita udah usaha. Awalnya sih perasaan sakit dong ya. Sampai perasaan sakit. Kesini-sini ya. Tapi. Kama? Ngebiaya. Kalau anaknya sih gak pernah ngeliat, cuman Bang Kiki doang yang anak pertama gitu. Jarang kesininya malam gitu. Kalau ngirim makan gitu, jam 12 kayak kemarin kita pagi-pagi nemuin Nengkong. Nengkong, ini nih, oleh-oleh dari siapa gitu. Dari si Boy, anak Nengkong yang di Kemayoran, ngirim nasi, ngirim lauk gitu. Kalau ngeliat Nengkong, iba ya ada ya Bang. Ya, kasihan gitu. Paling kita bisa bantunya ya orang-orang sini aja Bang gitu. Pada saudaritas, dia punya apa ngasih gitu, besuk. Apa yang terjadi dengan Urib Arpan? Sempat lama menghilang, mungkin katidaknya pekerjaan, bahkan sejumlah anak-anak Urib pun turut meninggalkan Urib hingga jatuh miskin. Entahlah, yang jelas, hanya satu hikmah yang dipetik oleh Urib Arpan di tengah kerasnya cobaan hidup yang kini tengah menghimpitnya. Bahwa kesehatan memang mahal harganya. Mereka udah padahal punya rumah sendiri-sendiri. Kayak Kiki anak pertama saya punya rumahnya di sini. Ya kecil, ini rumahku. Saya masih ikhlas ikut dengan anak saya. Tangan, tangan syutingnya, tangan duitnya. Ya dari anak aja kadang-kadang kalau ada rezekinya. Sedih sih, sedih lah. Habis gimana ya, namanya penyakit kan dari Allah. Kita usahaku deh. Sudah, kita serahin aja sama Allah deh. Umirsa doain saya ya, panjang umur. Amin. Mudah rejeki. Amin. Jawabahaya, jawabahakit. Amin. Dan pokoknya sangat serba, enak-enak aja. Enak-enak. Terima kasih. Terima kasih. Meninggalkan kisah pilu aktor senior Urip Arpan di usia senja. Hingga potret keseruan keluarga Anang Ashanti di tengah kesibukan mereka. Inilah romansa dua bintang muda, Giorgino Abraham dan Iris Bella. Tak sandingkan dalam satu sinetron yang sama. Benarkah keduanya justru makin mesra? Apa kata Ibel terkait sikap kekasihnya yang kian manja? Dan benarkah keduanya siap membawa cerita cinta mereka ke jinjang yang lebih serius lagi? Sementara itu bagaimana pula perkembangan konflik antara Hilda Fitria dan Chris Hatta yang seolah makin jauh dari kata usaha?